Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konflik untuk keycam Nikita 2.0 yaitu konflik net site ya konflik kali ini keunggulannya adalah untuk foto di malam hari cukup menggunakan mode malam biasa ya tanpa mode Astro hasilnya sudah auto mantap dan setara dengan mode Astro fotografi dan ini bisa menjadi solusi buat yang HPnya tidak support mode Astro ya temen-temen contohnya seperti Redmi Note 8 itu ketika menggunakan mode Astro foto biasanya hasilnya blank hitam maka ini bisa menjadi solusi ya kita coba temen-temen ini ketika di kondisi gelap untuk setnya agak lama ya karena menyesuaikan kita coba lihat hasilnya temen-temen dan seperti ini ini untuk mode malam biasa ya tanpa Astro fotografi hasilnya mantap banget padahal di sini kondisinya gelap banget ya dan ini diambil jam setengah dua dini hari Bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi di loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus install terlebih dahulu ggm Nikita 20 ya buat yang belum punya dan yang sudah punya silakan langsung download konfixnya saja Oke buat yang masih bingung gimana cara installnya dari awal kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya karena sudah sering banget saya jelaskan di video-video terdahulu atau nanti silakan cek di deskripsi ya teman-teman untuk cara installnya Oke nah disini langsung saya tes saja ya teman-teman nanti konfixnya seperti biasa tersedia dalam dua versi versi aux dan no aux ya aux untuk yang support ultrawide dan juga makro sedangkan non aux buat HP yang tidak support ya hanya kamera utama dan nanti tersedia dalam format jpg UV dan auto Oke langsung kita tes ya teman-teman ini untuk yang versi aux Hai yang membedakan hanyalah auxlens saja ada ultrawide dan juga makro Oke langsung kita tes ini kondisinya seperti yang terlihat di layar ya teman-teman cukup gelap dan ini pengambilan gambar jam sekitar setengah dua dini hari ya kebetulan selesai nonton biala dunia oke dan seperti ini hasilnya teman-teman kita tunggu ya nah seperti ini ya seperti yang terlihat di layar ya hasilnya terang banget jernih dan minim noise ya ini menggunakan mode malam biasa tanpa Hai tanpa mode astrofotografi nanti kita coba mode astrofotografi juga ya nanti di kita tes juga oke selanjutnya kita coba awb-nya kita aktifkan kalau tadi awb non-aktif ya sekarang awb aktif ya Hai ya untuk prosesnya agak sedikit lebih lama ya karena memang ini untuk mengejar detailnya temen-temen Hai lebih rekomendasi menggunakan tripod ya Nah seperti ini ini untuk awb aktif ya hasilnya lebih natural untuk warnanya tidak terlalu gonjreng jika dibandingkan ketika awb-nya non-aktif nah seperti ini nih perbandingannya antara awb non-aktif dan juga awb aktif hai 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 Oke untuk selanjutnya selanjutnya kita coba tes untuk mode astrofotografi ya jadi selain mode astro off kita coba juga mode astrofotografi ya Hai tentunya hasilnya lebih bagus lagi Hai lebih detail ya Hai kita coba temen-temen oke untuk hasilnya sudah mulai terlihat ya Hai ini untuk awb-nya posisi off Hai kalau mau warnanya lebih natural silahkan awb-nya di on-kan ya Hai seperti ini temen-temen nih hasilnya untuk mode astrofotografi Hai tidak terlalu jauh bedanya ya jadi kalian cukup menggunakan mode malam biasa hasilnya sudah cukup bagus Oke untuk selanjutnya nih percobaan di tempat yang berbeda kita coba mode astrofotografi ya Hai ini ini percobaan untuk mode astrofotografi hai 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 Oke sudah mulai terlihat teman-teman saya langsung di stop saja tidak harus menunggu sampai habis ya hai 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 ya dan hasilnya seperti ini dan ini beberapa sampel foto untuk foto-foto di malam hari di beberapa kondisi ya mode malam biasa tanpa astrofotografi Hai kemudian untuk selanjutnya percobaan untuk di siang hari kali ini untuk foto objek dekat ya atau objek makro Hai jadi untuk foto makro bisa menggunakan mode manual maupun mode otomatis ya Hai sesuai selera saja Oke seperti ini hasilnya teman-teman Hai ini beberapa sampel foto untuk objek dekat ya kemudian Hai kemudian ini beberapa sampel foto untuk objek orang Oke sekiranya cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video video selanjutnya akhir kata wassallamualaikum warahmatullah warahmatuh orang selamat menikmati